bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun mengudara bersama mps di udara disadur dari nasiatimes.com dengan judul minta kakek penjual mainan tak berjualan saat PPKM darurat polisi ini beri 5 juta rupiah dan sepeda wow nasiatime.com polisi bernama Aibda Purnomo menghampiri seorang kakek penjual mainan yang sedang berjualan namun sepi pembeli saat itu Aibda Purnomo tak ragu memberikan uang senilai 5 juta rupiah dan sebuah sepeda asalkan kakek tersebut tidak berjualan saat masa PPKM darurat melansir dari akun Twitter miliknya Aibda Purnomo mengatakan kakek tersebut sempat menangis karena sepi pembeli awalnya Aibda Purnomo menuturkan akan membeli mainan seharga 5.000 rupiah tersebut sebanyak 5 buah Akan tetapi ketika hendak membayar Aibda Purnomo justru menyerahkan uang senilai 5 juta rupiah kepada kakek penjual mainan tersebut kakek bernama Kas Meladi yang berjualan di tepi jalan raya itu lantas bersujud serta mengungkapkan rasa syukurnya Aibda Purnomo kemudian mengatakan bahwa sang kakek boleh mengambil uang tersebut asalkan bersedia untuk tidak berjualan hingga masa PPKM darurat berakhir Bapak boleh ambil uang ini dengan syarat karena sekarang lagi PPKM Bapak libur jualan sampai bulan depan Mau Cukup enggak 5 juta rupiah Ujar Aibda Purnomo seperti dikutip dari hakun adpurnomo underscore DTT pada Rabu 14 Juli 2021 Setelah itu kakek penjual mainan tersebut menyatakan bersedia memenuhi permintaan Aibda Purnomo Ia pun juga mengatakan bahwa uang tersebut akan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama tidak berjualan nantinya Di sisi lain Aibda Purnomo juga menuturkan akan membelikan sepeda untuk kakek tersebut lantaran selama ini ia berjualan dengan berjalan kaki Aibda Purnomo kemudian menyempatkan untuk mengajak sang kakek makan terlebih dahulu sebelum membelikan sepeda untuknya Saudara-saudaraku melihat cerita nyata ini saya hormat kepada sosok Aibda Purnomo hormat salut sip bangga bangga ini contoh yang sangat-sangat luar biasa tauladan yang sangat-sangat luar biasa seorang aparat negara yang paham akan kondisi rakyat wahai saudara-saudaraku aparat yang diberi tugas untuk turun ke jalan untuk menjalankan dan menegakkan PPKM darurat jika engkau menemukan ada pedagang tanyalah baik-baik mereka jika mereka tidak berdagang selama PPKM apakah di rumahnya mereka bisa makan apakah di rumahnya ada anak kecil yang butuh susu hanya kondisinya dan jika ada kelebihan rejeki turunanlah turunanlah bantulah warga di sekelilingnya karena apa imbas dari PPKM sangat terasa bagi pengusaha atau pedagang tapi saudaraku yang menjadi abdi negara yang digaji oleh negara gaji kalian tidak berkurang di masa PPKM darurat ini bahkan tidak sedikit pegawai tetap di pemerintah itu bisa lebih hemat karena tidak masuk kantor ya ada juga yang begitu karena kerja di rumah jadi tidak beli lagi tidak bayar tol tidak bayar transportasi tidak jajang di luar artinya bisa lebih hemat jadi kepada saudar-saudaraku yang mengalami kehidupan seperti itu yaitu tidak ada kegiatan bantulah aparat yang turun ke jalan titiplah titiplah uang entah 100 ribu entah 200 ribu kumpulkan cari para pedagang yang mau ditutup warunnya contoh sudah diberikan oleh Aibda Purnomo sekali lagi salam hormat buat Aibda Purnomo engkau telah menunjukkan contoh dan suri tauladan kepada aparat yang lainnya bahkan kepada seluruh pemimpin di negeri ini dari pusat sampai bawah Aibda Purnomo sudah memberikan contoh dan suri tauladan bagi kami seluruh rakyat Indonesia semoga Aibda Purnomo beserta keluarganya dan jajarannya disatuannya semakin berlipak ganda hartanya dari tempat yang halal diberikan umur yang berkualitas kesuksesan dunia akhirat semoga ini bisa menjadi motivasi bagi yang lainnya bantu bagikan videonya kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI Harga Mati merdekah salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya